Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Tidak lama saling mengenal, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Perbedaan budaya tak menghalangi keduanya ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Kita sih, habis itu kan saya sempat pergi ke Kanada, balik, terus mulai tambah lama-tambah rindu juga kan. Jadi sebenarnya prosesnya tiga tahun, tiga tahun kira-kira. Tiga tahun lewat tiket gitu, baru disitu untuk memilih menikah, jadi dari orang tua kita sih setuju-setuju sekali. Karena waktu itu kan saya juga umur di atas 30, dokternya juga udah 30 ke atas, jadi bukan dadakan ya. Jadi orang seumur gitu kan udah tahu maunya gimana gitu, jadi ya fine-fine aja gitu. Jadi malah orang tuanya Feby seneng banget gitu. Ayo! Budaya saya mulai terasa berbeda itu setelah kita, saya nggak tahu ya apakah itu disebut budaya atau bukan ya, tapi setelah kita punya anak. Karena Eric kan 30 tahun hidupnya mandiri, tinggal di luar, sementara saya masih bersama orang tua gitu. Nah kebetulan tadi menyambung penjelasan Eric, saya ketemu Eric itu juga kan udah usia di atas 30, dan kami juga sudah masing-masing punya kerja. Jadi kalau dari orang tua saya, itu makanya Eric bilang oke gitu, karena untuk kedepannya itu ya satu jaminan lah, yang penting kan kita punya pekerjaan. Nah pada saat kita punya anak, itu kita biasa ya di Indonesia itu kan, pertama orang tua banyak sekali ikut campur untuk si cucunya ini. Nah kalau untuk Eric itu, apalagi dari mamanya Eric, ya kita kan punya kehidupan sendiri ya gitu. Kalau kita bertanya, dia akan bantu, tapi setidaknya kita menyelesaikannya sendiri dulu gitu. Nah untuk saya di awal berat, karena kita kebiasaan, apalagi adik saya waktu itu sudah menikah, orang tua tuh ikut campurnya heboh banget gitu. Sementara kalau di saya, saya harus mandiri kan. Di awal emang berat, tapi kedepan-kedepannya apalagi terus kita punya empat anak. Di awal memang susah karena perbedaan budaya itu, tapi dengan seterusnya kayak misalnya Eric bilang, dia gak suka dengan yang namanya babysitter. Awalnya saya kerja, gak ada babysitter, terus gimana ini gitu. Tapi kedepannya setelah saya jalanin, bonding terhadap ibu dengan anak itu jadinya bagus banget gitu. Jadi sampai sekarang, anak-anak itu sama kami, ya puji Tuhan sih ya, dekat lah gitu. Apapun mereka cerita, ya mungkin dari pengalaman itu, kira-kira sih seperti itu sih. 25 tahun lebih usia pernikahan tentu saja membawa kisah perjalanan yang menarik. Suka dan duka pernikahan tentunya menjadi bumbu-bumbu menarik dari pernikahan mereka. Saya tuh, apa ya, kalau dari berantem-berantem biasa lah ya, berantem kecil-kecil biasa gitu. Kadang-kadang misalnya pulang dari pergi gitu Eric, ih kok gak bawa oleh-oleh sih? Nah, sementara untuk Eric, emang harus ya Eric bawa oleh-oleh gitu. Untuk aku, ya karena dulu jaman orang tua, selalu oleh-oleh, selalu oleh-oleh gitu kan. Eric, apa? Untuk Eric mungkin, emang harus oleh-oleh gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya, biasa lah kayak gitu. Tapi, ya untuk, ya lama-lama pelan-pelan ya adjust lah gitu. Jadi, ya iya, jadi biasanya misalnya bilang, oh nanti saya, waktu dari kecil saya udah bilang, saya gak bawa oleh-oleh ya, oleh-olehnya papa balik. Jadi, intinya jadinya kan seneng karena bergabung balik ke keluarga. Itu menurut saya tambahan kadang-kadang bawa oleh-oleh, tapi ternyata anak-anak bawa oleh-oleh ya dicuekin juga gitu. Karena bukan itu prioritas, jadi udih. Viewers, sebagai musisi besar dan berkarya di dalam dunia hiburan tanah air, tentu saja Eric selalu dikelilingi oleh wanita. Kepercayaan dan komunikasi memang menjadi hal utama kuat ya rumah tangga yang telah mereka bangun. Lantas bagaimana ya pasangan ini menyikapi hal tersebut? Kalau dari saya sih, selama kita masih dalam satu, apa ya, kalau organisasi ini ceritanya, dalam satu visi-misi yang sama, pasti akan banyak lah kerikir-kerikir kayak gitu. Tapi selama itu tidak menjauhi dari atau melewati prinsip yang ada, visi-misi yang sama, menurut saya ya itu memang harus dilalui. Harus dilalui untuk berusaha percaya. Itu memang kadang-kadang up and down untuk saya sendiri. Apalagi sebut aja, Eric kan artis ya, gitu. Jadi, iya kadang-kadang adalah rasa saya tidak memungkiri. Ada rasa seperti itu. Ya, selalu saya bilang sama Eric, kalau udah gemes gitu ya, saya bilang. Yang kadang-kadang ribut sih, kadang-kadang berantem. Tapi karena kita masih dalam satu jalur, masih dalam satu visi-misi yang sama, prinsipnya juga masih bareng, ya itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Gimana, kayak gini sih, misalnya kita besok pagi kan kita pasti ada matahari terbit ya. Kita nggak perlu percaya lagi ada matahari terbit atau nggak udah, it's there gitu kan. Jadi, misalnya udah kenal Feby, aku ya begitu. Nggak perlu mikir dua kali. Pertanyaannya di kepala aja nggak pernah kayak di sinetron gitu, curiga gitu. Itu aja lucunya saya nggak pernah mikirin gitu. Nggak pernah masuk di kepala bahwa siapa tahu ada apa. Lebih dari 25 tahun pernikahan yang telah mereka jalankan. Memiliki keinginan, harapan, dan tujuan bersama. Menjadi hal terindah yang mereka impikan berdua. Meski anak menjadi prioritas di atas kebahagiaan, pernikahan yang mereka miliki. Sebetulnya kan kalau kita nikah kan karena jatuh cinta ya berdua dan sebagainya. Habis itu kan mulai ada anak kan. Habis itu fokus kita berubah kan semuanya ke anak sebetulnya. Mulai kita masih hidup kita, kita ke anak, habis itu ke pasangan kita. Di situ pada satu saat ya itu terasa sekali bahwa persentasi dari apapun kita bikin itu cenderung untuk pendidikan anak. Contohnya aja untuk waktu, segi waktu itu anak yang pilih mau sekolah kemana. Jadi mereka pilih mau sekolah di BSD, sementara kita tinggalnya dekat taman mini. Ya udah bolak-balik tiap hari kadang-kadang supir, kadang-kadang kita dan sebagainya. Tapi karena kita kasih pilihan itu untuk anak. Anak pilih terus mereka tanggung jawab. Itu ya kita mesti support apa yang mereka pilih karena kita yang kasih pilihan itu. Tapi harapan ke depannya ya itu pada satu titik ya contohnya kita bisa lebih banyak berdua bikin macem-macem. Dan nggak harus mikirin background anak-anak mesti ngapain kayak Febi nggak perlu bangun pagi-pagi urus anak-anak lagi gitu. Jadi misalnya kerja hanya mikirin kerja, misalnya udah nggak mau kerja ya nggak perlu kerja lagi. Itu sih sebetulnya idealnya pas satu saat begitu. Tapi bukan berhatiin untuk saya ini korban, enggak. Sebenarnya berkembangnya ya fine-fine aja. Sebenarnya sih apa yang akan saya bilang gitu, mirip-mirip dengan yang Eric bilang. Dalam arti kita nggak punya goal atau target di mana, oh sekarang ini udah waktunya ya untuk kita berdua aja gitu. Karena kebersamaan yang dari kita bina, yang kita bina di awal sampai sekarang, itu kalau untuk saya itu adalah terus bersama-sama. Hanya perbedaannya adalah pada saat anak-anak, kan di awal pasti akan bersama anak-anak, fokus pada anak-anak. Dan pada saat kita melepas mereka karena mereka sudah bisa mandiri, kalau masih diperkenankan kita bersama-sama. Jadi yang saya mau infokan adalah quality time antara saya dan Eric itu kayak tadi di awal. Kita aja nggak sadar gitu sekarang udah 25 tahun menikah gitu. Mungkin pasangan yang lain dirayakan heboh-heboh karena udah 25 tahun. Kita sendiri nggak sadar ternyata sudah 25 tahun. Karena adanya kebersamaan ini yang terus menurus kita barengan. Di mana tidak ada goal yang kita harus tempuh intinya begitu. Well, viewers, itulah kisah perjalanan cinta Eric Awuy dan Fabiana dalam Love Story. Seperti filosofi dunia mengatakan, cinta adalah kebenaran terbesar dan kebaikan tertinggi. Bye, Plato. Semoga bisa menginspirasi viewers ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax